Bapak mau nanya Tentang Peramukaan Nanti mau Bapak Masukkan video Youtube Jadi pertanyaannya Mengapa harus masuk peramuka Awalnya sih saya hanya mencob Biar suaramu masuk ke dalam Harus depan ini dia Masuk dia kemari suaranya Jangan ke samping Udah Awalnya sih saya hanya coba-coba Untuk mengikuti Peramuka, Eskol Peramuka Dan akhirnya Saya ketagihan dengan Kegiatan yang ada di perkemahan Atau keseruan Yang ada di perkemahan Dan sampai sekarang Saya masih mengikuti peramuka Karena ya seru aja gitu Seru, bisa menambah ilmu Bisa menambah pengalaman Dan bisa menambah pertemanan Di luar-luar Apa mesti dapat izin dari orang tua? Ya itu perlu sekali Jika Kalau gak dapat izin dari orang tua Kita Di perkemahan Atau di Kegiatan Di peramuka Kita kayak merasa cemas gitu Dan Takutnya nanti Tanpa izin orang tua Kita Kegiatan kita Gak berjalan dengan lancar Jadi Kalau Bagaimana menurut Mawareng gak ikut peramuka gitu Banyak kan? Ya lumayan banyak Ya lumayan banyak sih pak Cuman Kalau mereka ya Gak tau lah Kan Setiap orang Berbeda-beda Keinginannya gitu kan Terbeda-beda Mungkin mereka takut kayak Capek Atau Kayak hitam gitu Takut gosong Atau takut Ya Takut makannya nanti Gak terjaga gitu Sebenernya ya seru di peramuka itu Bisa dapet banyak temen Bisa menambah ilmu Dan Pokoknya berpengalaman lah Banyak pengalaman yang didapat gitu Pokoknya Yang gak ikut peramuka itu Termasuk orang yang rugi juga pak Ya tapi kan Kita tau bahwasannya Setiap orang kan Berbeda Kobi Sukaan Atau kita lihat juga Background latar belakang dia Ikut Karena banyak waktu luang Yang dia punya Ada yang Dia gak punya waktu Karena sibuk membantu orang tua misalnya Atau Ada kegiatan yang harus Setiap hari dia kerjakan Sehingga tidak sempat untuk Untuk peramuka Bisa juga dimengerti kan Seperti itu kan Bisa Sangat bisa sekali Jadi yang kau rasakan Pengalaman Yang paling Berkesan Di peramuka ini apa? Seperti Jika Jika ada Perkemahan Pasti ada Perlombaan Disitulah kita Seperti kayak Bukan bermusuhan sih Seperti kayak Gimana ya Persaingan Persaingan Antar sekolah gitu kan Jika kita Mendapat Menang atau Mendapat Piala untuk bawa ke sekolah Itu rasanya Kayak senang gitu Atau kayak Merasa kita itu Paling Kayak Gimana ya Pak Kita udah Bisa gitu Membanggakan Sekolah Atau bisa Membawa Nama sekolah itu keluar Bisa menambah Nama sekolah itu Menjadi lebih baik Itu merupakan Suatu kebanggaan Secara pribadi ya Dan Apa Kau rasa Sekarang ini Selama Mas Peramuka Ada Kesan-kesan Yang Kurang enak Yang Kurang enak sih Jika Anggota Atau Misalnya kan Kalau Ada Ada penerimaan Siswa baru gitu ya kan Pak Kalau misalnya Dibawa perkemahan Pasti dia belum Mengerti Tentang cara-cara Perkemahan Atau cara-cara Di dalam tenda itu Pak Cara-cara Menyusun tasnya Itu lebih sulit Untuk Memberitahu Apalagi jika Muridnya itu Yang susah Yang susah dibilangi Atau Keras kepala Memenang sendiri Itu lebih susah sih Pak Tapi kan Termasuk Di Pramuka ini Bertujuan untuk Menguji kesabaran kan Iya Betul Menguji kesabaran Terus Kayak Pokoknya Tahan emosi Banget lah Pak Pokoknya Di Pramuka itu Betul-betul Sabar Dan Nggak bisa marah-marah Takutnya nanti Yang dimarahin ini Trauma Untuk ikut Pramuka Jadi Yang pernah terjadi Apa aja Pernah pengalaman Yang Paling sering Terjadilah Paling sering terjadi Tidak kekompakan Tidak adanya Seportif Dari tim Atau dari Anggota Nggak ada Seportif gitu Pak Seportifitas kurang gitu ya Saling membantu Seharusnya kan Pramuka disitulah Kekompakan itu kan Kuncinya Kekompakan Saling membantu Koliraritas Temaman Rasa sosial yang tinggi Iya kan Iya Jadi Selain Hal-hal yang negatif Positifnya sudah ada Pengalaman Yang Serem Misteri Ketika Di Pramuka Pernah nggak terjadi Pernah Pak Bisa nggak diteritakan Di suatu hari Itu kan Kami Bikin acara Pelantikan Pelantikan itu di sekolah Jadi Di malam harinya Kami ini Yang ada api unggun Cuman Kami di sekolah Di suatu ruangan Itu kami Untuk mempersiapkan Kami itu ujian Dalam Pramuka Juga ada yang namanya ujian Jadi Pas udah dalam satu ruangan Campur lah ini Laki-laki sama perempuan Beda sama pembina Atau pendampingnya Pak Dan pada malam itu juga Lampu mati Dan hujan Angin Kami lari Dari Ruangan Yang ada Yang kami tempatin itu Ke ruangan Panitia Atau pendamping Kami lari Dengan Angin yang kencang Hujan Daras gelap Banyak petir Terus disitu Ada Beberapa teman kami Yang Kesurupan Atau Kemasukan Ada yang pingsan Ada yang pingsan juga Ada yang kemasukan Pengalaman Pengalaman yang paling serem Oke lah Makasih lah ya Atas Apanya Apa namanya Pewancaranya ya Jadi Kenapa harus masuk pramuka Sekali lagi Harus Karena Supaya bisa dapat pengalaman Yang banyak Dan juga Dapat menambah banyak teman Oh itu intinya ya Oke terima kasih Atas wawancaranya Bapak-Wawancaranya Selamat Jadi pramuka Sampai Selamat sekolah nanti ya Iya Pak Terima kasih Sampai jumpa